Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Ira. Alhamdulillah kita panjatkan peju syukur kepada Allah bahwa hari ini kita bisa ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Demensia, kemudian kemarin kita bicara tentang kelainan mata dan THT, kemudian hari ini kita akan bicarakan tentang kesehatan lutut. Jadi kami menganggap bahwa kesehatan lutut ini juga merupakan masalah yang paling sering dikeluhkan oleh masyarakat yang beranjak berusia lanjut. Nanti insya Allah kita akan menyaksikan dan boleh bertanya kepada dua orang pembicara, baik nanti bisa angkat tangan untuk bertanya langsung atau melalui chat yang ada di Zoom. Dan juga karena Zoom ini terbatas 100 orang, kami juga menyediakan link untuk YouTube yang mungkin bisa dilihat di undangan yang tersebar di bagian paling bawah dari undangan per WA yang kami sebarkan. Jadi mungkin teman-teman atau rekanan dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang sudah berhasil masuk, kalau tidak bisa masuk bisa melalui YouTube. Memang kalau dari YouTube bisa mendengarkan tapi tidak bisa bertanya langsung. Tapi pertanyaannya nanti bisa mungkin dari Dr. Ira yang akan menyampaikan ininya. Mungkin itu saja, terima kasih. Semoga yang kita laksanakan membawa manfaat buat kita semua. Dan mudah-mudahan kita semua dirindungi oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Sampai selanjutnya. Mungkin begitu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ahmad Rizal. Baik para bapak-ibu sekalian, para hadirin sekalian. Saya kali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya mengikuti acara kami, Pak Tepang di Awang-Awang. Baik, selamat siang para pemirsa sekalian. Pak Tepang dari Awang-Awang kali ini kita akan berbagi ilmu mengenai kesehatan lutut. Bagaimana hari ini, tadi sudah ada yang mungkin olahraga, sudah mungkin bagi yang beragama Islam sudah sholat. Bagaimana sholatnya, masih bisa berdiri atau pakai kursi, terus naik turun tangga masih oke atau perlu bantuan? Apakah kadang-kadang terasa nyeri di lututnya atau di sendi-sendinya? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, nanti ada ahli kami dari angkatan kami. Di sini akan ada dua ahli, yaitu nanti ada Dr. Muhammad Naksya Bandi, spesialis rehabilitasi medik. Dan kemudian nanti ada Dr. Yoyos dari spesialis ortopedi. Baik, sebelumnya mungkin kalau bagian belum bisa masuk ke Zoom ini, nanti bisa juga melalui YouTube dengan judul sama Pak Tepang di Awang-Awang. Nanti bisa dicari, mungkin kalau ingin bertanya melalui YouTube bisa diketik di situ. Nanti kita akan lihat juga, bagi yang langsung di Zoom, bisa langsung bertanya langsung atau juga nanti bisa diketik. Baik, saya bacakan sedikit mengenai kurikulum VT Dr. Muhammad Naksya Bandi atau kita panggilnya Dr. Baban. Dr. Baban ini sama-sama dari Angkatan Fakultas Kedokteran UNPAD, Angkatan 84, kemudian lulus dari spesialis rehabilitasi medik pada tahun 2004, dari UNPAD juga. Dan sekarang ini beliau bekerja di Rumah Sakit Pertamina di Balikpapan. Jadi ini kita langsung terhubung ke Balikpapan ya. Kita lihat nih, Dr. Baban sudah siap dengan kopia-nya dari khas Kaltim ya, Dr. Baban ya. Ya, baik tidak memperpanjang waktu lagi. Saya persilahkan Dr. Baban untuk mempresentasikan papernya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kontak? Ya, sudah. Sudah silahkan, Dr. Baban. Ya. Terima kasih, Dr. Ira. Insya Allah pada siang ini saya akan mempresentasikan mengenai nyeri lutut. Jadi, bahwa secara definisi, Ostroarthritis atau kita lebih mengenalnya sebagai nyeri lutut, merupakan penyakit degenerasi atau penyakit penuaan pada sendi yang awalnya melibatkan tulang rawan atau kartilago. Lalu, berikutnya, kelapasan sendi, ligamen. Karena di sendi lutut ini, paling tidak sedikitnya ligamen besar ada empat. Yaitu ligamen, kursiatum, anterior dan posterior. Dan ligamen kolateral, medial dan lateral. Jadi, karena nyeri lutut ini mengakibatkan peradangan, sehingga ligamen dan semuanya juga terganggu. Sehingga bisa menyebabkan tidak stabilnya pada lutut. Jadi, definisi yang pertama ini, dari CDC tahun 2014. Sedangkan, kalau dari Perhimpunan Rheumatologi Indonesia, Ostroarthritis secara sederhana didekinisikan suatu penyakit sendi penuaan degeneratif. Yang terjadi karena proses inflamasi kronis. Berarti, lama. Pengertian kronis, kalau pada nyeri, itu lebih dari 3 bulan. Beda dengan kronis pada demam atau pada batuk. Kalau pada nyeri, itu lebih dari 3 bulan. Nyeri peradangan kronis pada sendi dan tulang yang ada di sekitar sendi tersebut. Ini dari Hamidjoyo 2007. Ya, latar belakangnya. Di Indonesia, angka kejadian Ostroarthritis terjadi antara umur 40 sampai 60 tahun. Sesuai dengan penyebab dari Ostroarthritis, sebenarnya kan kebanyakan tidak diketahui secara pasti. Ada beberapa faktor, yaitu salah satunya usia lebih dari 40 tahun, jenis kelamin juga, nanti disebutkan di sini. suku bangsa, genetik, kegemukan, cedera sendi, kelainan pertumbuhan, dan kepadatan tulang. Angka kesakitannya, ternyata kalau menurut angka kesakitan di Indonesia, ini ada 2 juta per tahun. Sedangkan pada penelitian di Bandung, di Klinik Rematologi Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, pada tahun 2000 sampai 2007, Ostroarthritis merupakan 74,4 persen dari keseluruhan kasus rematologi. dan 87 persen dari kasus itu merupakan nilai lutut. Secara kelamin, kalau menurut penelitian hasil penelitian di Bandung, ini 69 persennya adalah wanita. seperti tadi sudah disebutkan bahwa penyebabnya sebetulnya kebanyakan tidak diketahui, tetapi ada kaitannya dengan jenis kelamin, jadi wanita lebih sering. ciri-ciri nyeri lutut, nyeri lutut yang karena faktor usia atau degeneratif, adalah nyeri pada sendi lutut. sendi yang terkena, terutama waktu bergerak, umumnya timbul, tadi sudah disebutkan, kronis, perlahan-lahan. Mula-mula rasa kaku, kemudian timbul rasa nyeri, yang berkurang, nyerinya berkurang saat istirahat. Jadi awalnya kaku, lalu nyeri, setelah diistirahatkan nyerinya berkurang. lalu diikuti akan pergerakan sendinya menurun, jadi hambatan dari pergerakan sendi. Bisa juga adanya bunyi-bunyi di lutut, juga pembesaran sendi lutut, dan membuat, pada akhirnya, membuat perubahan dari pola jalan kita, karena memang sudah disebutkan di awal, bahwa nyeri, bahwa akan terjadi perubahan pada sistem dari lutut itu. Jadi perubahan bentuknya, perubahan kekuatannya. Gambaran pada nyeri lutut, gambaran pada nyeri lutut, bisa kita dilihat, bisa kita lihat di sini, ada tulang, tulang paha yang sehat, lalu ada tulang rawat, ada tulang kering, dan di sini pada, pada lutut yang sudah mengalami penuaan, bisa kita lihat bahwa, di sini ada pembentukan spur, spur di tulang, atau apa, pembentukan dari, spur itu ya, formasi, formasi, formasi tulang di tulang, dan ada penyempitan sendi, penyempitan sendi, serta kerusakan dari, penyempitan sendi, serta kerusakan dari ligamenya. Dan tulangnya juga bisa mengalami suatu kerusakan. Ini di, kita lihat bahwa pada sendi lutut yang normal, kita lihat, sendi lutut normal, tulang, tulang paha, atau femur, tulang tibia, atau tulang kering, tulang fibula, ligamen, tadi sudah saya sebutkan, ligamen besar, paling tidak ada empat, di sini sekelihatan, ada ligamen kolateral, ligamen kolateral medial, dan kolateral-lateral, serta, cruciatum anterior, dan cruciatum posterior. tapi pada kelainan osteoartritis, di sini kita lihat bahwa sudah ada penyempitan, meniskusnya sudah mengalami penuaan, juga tulang rawannya, dan adanya spur, di tulang, atau formasi spur. gambaran ronsen, pada tulang rawan, gambaran ronsen kita lihat, pada tulang, pada tulang normal, gambaran ronsennya bagus, belum ada penanjaman dari eminensiannya, tidak ada penyempitan, dari rongga sendi antar tulang, tapi pada gambaran ronsen, pada tulang yang sudah mengalami penuaan, atau degeneratif, kita lihat ada spur, spur tulang, ada penyempitan, di sebelah kiri, dari penyempitan dari sendi, ruang rongga sendi menyempit, dan biasanya itu ada penajaman dari eminensia intercondylidanya. Jadi banyak kelainan, karena memang seperti yang tadi sudah disebutkan, bahwa faktor penuaan pada lutut, bukan hanya pada tulang rawannya, tetapi bisa mengenai jaringan-jaringan di sekitarnya, bahkan tulangnya itu sendiri, jadi jaringan lunak maupun jaringan keras di sekitar lutut. Makanya tadi sudah disebutkan bahwa akan terjadinya suatu perubahan tulang, sehingga membuat kecacatan atau deformitas, dan merubah pola jalan kita. Jadi kita lihat saja kan, nanti ada gambar berikutnya. Nah ini adalah gambaran lutut yang bengkak, kita lihat bahwa memang bengkak lututnya, biasanya tanda-tanda lutut bengkak itu kemerahan, lalu memang bentuknya bengkak, bahkan diikuti dengan yang kronis, diikuti dengan adanya perubahan bentuk dari lutut. Nah ini yang membuat perubahan dari pola jalan atau gait. Nah karena lutut normal itu kelihatan di tengah lutut yang normal, dia lurus, sedangkan bisa dia, karena kelemahan dari ligamen atau jaringan yang mengikat antar tulang, jaringan yang mengikat antar tulang itu bisa melemah, jadi dia bisa berbentuk berupa kaki O atau kaki X. Nah ini itu terjadi karena ligamen-ligamennya, atau tadi karena salah satunya kan ada disebutkan penyempitan dari salah satu ruangan, atau ruang sendi antar tulang. Itu yang membuat bahwa karena peradangan membuat jaringannya juga terganggu, tulang peradangan dari pertama tulang rawannya, jaringannya, jaringan luna, kalau jaringan keras, jadi terjadi perubahan dari bentuk lutut. Jadi bisa bentuk kaki X, bisa bentuk kaki O. Nah ini namanya deformitas, yang menyebabkan perubahan itu menyebabkan kecacatan atau disabilitas. Jadi perubahan secara anatomi menyebabkan cacat. Jadi ini jelas saja sangat mengganggu untuk aktivitas kegiatan sehari-hari. Jadi makanya memang tadi sudah disebutkan di awal-awal bahwa ini angka kejadiannya cukup besar di Indonesia, 2 juta kasus per tahun perkiraannya. Jadi cukup banyak. Sedangkan tadi sudah mengenai penyebab atau etiologi sudah diterangkan, tapi ada tambahan di sini, awalnya memang sudah disebutkan, awalnya memang karena tulang rawannya, tulang rawan sendi lutut, yang berfungsi sebagai bantal antar tulang, karena aus atau rusak. Lalu berikutnya, bisa menyebabkan jaringan di sekitarnya, jaringan lunaknya, maupun jaringan keras di setel lututnya, karena peradangannya yang kronis. Jadi peradangannya yang lama, walaupun peradangan di sini, ini bukan peradangan yang dalam artian, peradangan karena infeksi. Jadi ini peradangan betul-betul yang non-infeksi. Artinya, walaupun dia lututnya, mungkin karena peradangan, jadi bisa terabah lebih hangat, tapi ini steril. Kebanyakan tidak ada bakterinya, peradangan yang non-infeksi. Nah, faktor risiko terjadinya, bisa dibagi dua secara umum. Primer, itu usia, tadi disebutkan, sebetulnya usia, ada yang menyebutkan 40, ada 45 tahun. Tadi sudah diterangkan bahwa, kelebihan berat badan, nanti kita ada hitungannya, melalui kelebihan berat badan, aktivitas fisik berlebih, itu juga nanti ada, ada latihan-latihan, contoh-contoh latihan, bahwa memang kita tidak, tidak boleh misalnya loncat, terlalu berlebihan pada usia-usia, di atas 40 tahun. Sedangkan secara sekunder, itu bisa terjadi karena cedera lutut, cedera lutut, karena pemakaian, tadi pemakaian lutut seberlebihan, atau memang karena cedera saja, trauma. Dan kelemahan pada otot paha, kelemahan otot paha ini banyak penyebabnya, jadi dia, paha kalau paha depan, makanya pada pelatihannya juga, akan diberikan pelatihan pada penguatan otot paha, paha depan maupun paha belakang, apa yang disebut sebagai, otot quadriceps, dan otot hamstring. Jadi itu yang, untuk menstabilisasi lutut, itu perlu sekali untuk memperkuat, atau memberikan pelatihan pada otot paha. Pencegahan, pencegahan yang perlu, pencegahan itu yang perlu adalah menurunkan berat badan, untuk berat badan berlebih. di sini memperbaiki gaya hidup, diet yang baik, olahraga yang mengurangi penekanan berlebihan pada kaki, contoh penekanan berlebihan pada lutut adalah loncat atau lari. Jadi itu pencegahan. Walaupun, prinsipnya mencegah terjadinya cedera berulang, walaupun sedikit-sedikit, tapi berulang, jadi berulang, 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 walaupun kita loncatkan tidak terasa nyeri. Tapi karena berulang-berulang, akhirnya tulang rawannya sebagai bantalan, akan mengalami penipisan secara tidak kita ketahui. Jadi tiba-tiba, nanti keluhannya, loh kok saya pagi-pagi kaku lututnya, untuk mulai digerakkan lalu nyeri, ya itu karena memang nyeri lutut tersebut sudah mulai berlangsung. Berat badan, berat badan ini disebutnya indeks masa tubuh atau BMI. Jadi yang perlu kita ingat sebetulnya hanya normal saja, 18,5 sampai 25. BMI atau IMT itu normal. Jadi kalau lebih dari 25, 25 sampai 30, ya berarti kita overweight. Kalau 30 sampai 40, ya berarti obese. 40 sampai 70, berarti extreme obese. Nah sekarang bagaimana kita mengetahui, menghitung berat badan kita melalui indeks masa tubuh atau body mass index? Baiklah, kita sekarang menghitung. cara menghitungnya adalah BMI didapat dari berat badan dibagi tinggi badan dalam meter square. Jadi contohnya, contohnya adalah misalnya berat badan 75 kilogram, tinggi 165 cm, maka BMI-nya didapat dari 75 dibagi 1,65 kuadrat. Jadi 75 dibagi 2,7, 225, hasilnya 27. Kalau 27,54 ini kita masukkan, kan kita, yang perlu kita ingat 25-nya. Berarti angka, berarti lebih. Nah berarti overweight nih, kelebihan. Untuk mengembalikannya, kita aja kalikan yang meter square-nya ke 25 tadi. Jadi, 2,7725 x 25, berarti berat ideal kita harusnya 68. Artinya kita harus menurunkan berat badan sebanyak 7 kilo, 7 kilogram. Walaupun secara teori mudah kelihatannya, tapi menurunkan yang saya rasakan sendiri, untuk menurunkan 1-2 kilo itu berat sekali. Tapi ini wajib dikerjakan. Mengapa? Karena saya merasakan sendiri, dengan menurunkan berat badan itu nyerinya jauh berkurang. Nyeri lutut itu bahkan saya pernah merasakan sama sekali tidak nyeri, dengan hanya menurunkan berat badan. Jadi ini adalah kunci menurunkan berat badan itu. Menurut saya ini kunci dari keberhasilan kita untuk mengurangi nyeri di lutut. Karena kenapa? Karena kan kita pekerjaan kita, kita tidak bisa. Seperti kita ini, kami ya, kita sebagai dokter kan, mungkin rumah sakit punya lift gitu, tapi kan mengejar waktu juga, untuk kita naik tangga. padahal naik tangga itu kan memang suatu yang sangat, sebisa mungkin dicegah untuk yang nyeri lutut ini. Tapi kan karena kita mengejar waktu, kita tidak bisa untuk menunggu lift, untuk antri. Jadi tetap kita akan naik tangga, walaupun, Nah, ternyata dengan mengurangi berat, itu sangat bermakna untuk nyeri lutut ini. Jadi, ini adalah menurut saya kunci untuk mengurangi berat badan ini, untuk mengatasi nyeri lutut pada kasus-kasus lutut karena penuaan. Saran olahraga. Olahraga sebaiknya memiliki kriteria, frekuensi, intensitas, dan time. Tapi ingat, ini untuk yang normal ya, bukan yang untuk gangguan dengan tekanan darah. Jadi perhatian untuk yang mengalami gangguan dengan tekanan darah. Frekuensi, itu umumnya lima kali per minggu. Mereka kan ini para ahli, ahli dalam bidang olahraga. Jadi kalau, waktu, waktu itu, ada yang menyebutkan para ahli olahraga cukup satu minggu, itu 150 menit. Artinya kalau 150 menit dibagi lima, cukup dengan satu kali olahraga itu 30 menit saja. Tapi kalau kita mengikuti, apa, program, senam, segaran just money, senam, apa, ke, SKJ itu, SKJ itu kan lebih dari, lebih dari 30 menit ya. Oh enggak, sekitar 20, sampai 30 menit. Tapi dia cukup lengkap. Artinya, ada pemanasan, ada latihan, ada pendinginan. Artinya itu adalah hal yang bagus. Jadi cukup 30 menit sekali latihan, dilakukanlah lima kali per minggu. Dan untuk intensitas, tadi frekuensi lima kali, waktu 30 menit, atau 40 menit, atau lebih. yang intensitas, atau pembebanan, itu dengan mengukur nadi, nadi, 220 dikurangi usia, karena memang kita kan sudah faktor usia juga, dan bukan atlet, jadi cukup sampai, menghitung sampai, pengalinya sampai 60 persen aja. Jadi kalau misalnya, usia 60, berarti 220 kali 60, hasilnya 96, kita hitunglah denyut nadi kita, di daerah depan, dari pergelangan tangan, kita pegang, kita hitung 15 detik, sampai angka 24. Kalau sudah lebih, berarti kita tinggal sisanya pendinginan aja. Tapi kalau misalnya kurang, ya terus aja disampai, kalau bisa kita harus, sebaiknya menuju angka 24, untuk 15 detik tadi. Sehingga, kita tercapailah, untuk fitnya, frekuensi intensitas, dan timenya tercapai, bahwa kita akan, apa, mendapatkan kebugaran, dari latihannya itu, bugar, sehat dan bugar. Jenis olahraga yang baik, yaitu, yang pertama, berenang. Kenapa berenang? Karena berenang adalah, memiliki efek, apung, efek apung air, atau buoyensi, buoyensi, sehingga, kalau untuk nyeri lutut ini, berenang ini sangat berguna, karena dia akan memberikan, perlindungan pada lutut, melalui efek buoyensinya, atau efek apungnya. Kalau ditanyakan, berenangnya gaya apa, ya yang penting, jangan gaya batu, artinya, berenang biasa aja, kita tidak, nggak usah yang, dalam-dalam, ya, cukup kita bisa bergerak di situ, untuk, berolahraga, supaya bugar, tapi lutut terlindungi oleh efek buoyensinya. Sekarang, sepeda statis. Sepeda statis itu baik, karena kan kita tidak melawan gravitasi, karena kita kan ditopang oleh, apa, jog sepeda ya, kita ditopang, jadi si lututnya tidak melawan gravitasi, tapi tetap, penguatan pada otot-otot, itu tetap berlaku dengan, dengan kekuatan kayu itu kan, jadi sepeda statis itu cukup baik, berenang sepeda statis. Sedangkan jalan pagi, jalan pagi ini baik sekali, atau, kalau misalnya mau kita, apa, lebih aman lagi, dibagi aja, dua, sesi, jalan paginya, misalnya setelah jam, jalan solanya setelah jam, jadi dicapai, apa, waktu 30 menit. Tapi kalau lebih baik, ya kita dengan, jarak, dengan kesempatan, di bawah 2,4 kilometer, jadi dengan jarak yang, sekitar 3 sampai 4 kilometer, atau, boleh kalau kita misalnya, sekarang kan, HP-HP itu sudah banyak yang menghitung langkah, jadi kalau misalnya mampu, ya 6.000 langkah per hari baik, ya minimal 3.000 langkah per hari, itu lebih baik. Ya baik juga, maksudnya kalau kita bisa, mengejar sampai 6.000 langkah per hari, ya itu baik. Tapi kan, seperti tadi sudah saya katakan, kita nggak usah terburu-buru, artinya kita nggak usah, harus diselesaikan dalam satu sesi, jadi sehari itu kita bagi dua aja, 15 menit pagi, 15 menit sore, jadi dengan menghitung jarak, atau menghitung langkah, atau apa, menjumlah langkah, itu, itu, baik dilakukan untuk, kalau bisa misalnya kita bisa 4 kilo, bisa 6.000 langkah, ya itu berarti, bahwa kita bugar ya, karena kan, nyeri, jadi kalau kita tidak bugar, itu kan, bisa dinilai dari, mudah lelahnya, atau nyeri betis, jadi, kalau kita mudah, apa, kardio respirasi, jantung parunya bagus, tapi, kakinya tidak bagus, berarti nyeri kaki, atau, kakinya sehat, tapi jantung parunya tidak bagus, berarti mudah lelah, mudah sesat, ya, jadi, dua-duanya harus seimbang, jadi supaya, nah, ini salah satunya jalan pagi, sedangkan yoga ini, memang yoga ini, apa, latihan untuk, salah satunya ya, mungkin saya kurang paham mengenai yoga, kenapa masuk, di sini, karena mungkin yoga ya, tidak ada pembebanan, dan juga untuk, konsentrasi kita, supaya, kita tidak, tidak begitu, tidak begitu nyeri, apa, atau bisa, beradaptasi dengan nyeri, hidup dengan nyeri, seperti, apa, kalau misalnya nyeri, pada visual, analog scale, atau fast, misalnya nyeri, angka nyerinya, pada nilai 4, oh, berarti, nyeri ringan, misalnya, di bawah 4, nyeri ringan, nah, kita, sudah nyeri, yang sudah, semestinya bisa kita abaikan, artinya kita, dengan latihan-latihan seperti itu, mungkin bisa, mengabraikan, atau mengurangi rasa nyerinya, pengobatan, jadi, pada kasus yang bengkak, tadi sudah disebutkan, tadi ada gambar yang bengkak itu, kan, kalau misalnya, bengkaknya kurang dari, 48 jam, itu bisa, di, apa, dilakukan kompres dingin, kompres dingin dengan es, tapi, kalau sudah lebih, artinya, ya, profisioterapi, untuk menghadapi bengkaknya, jadi, obat penghilang nyeri itu, dilarang, digunakan, lebih dari 10 hari, tanpa konsul ke dokter, jadi, tetap harus konsul ke dokter, jadi, kok nyerinya, sudah lebih dari 10 hari, sudah minum obat sendiri, beli di warung, atau di apotek sendiri, nyeri, tapi, kok enggak hilang, itu enggak boleh dilanjutkan, tetap harus konsul ke dokter, sedangkan fisioterapi, dan akupus terapi, tadi, bahwa, modalitas fisioterapi, itu untuk menghadapi nyeri, jadi, dan bengkaknya juga, nyeri dan bengkak, kami, dari instalasi rehab, banyak, memiliki modalitas, mampu, duras dingin, modalitas panas, modalitas laser, untuk menghadapi, modalitas listrik, untuk apa, tens, untuk menghadapi nyeri ini, jadi, dan, latihan-latihan, nanti ada program latihan, yang diberikan oleh fisioterapi, maupun okupasi terapi, kenapa di sini, okupasi terapi, diperlukan, karena tadi kembali, bahwa, apa, kegiatan sehari-hari, pada lutut, yang mengalami perubahan bentuk, itu akan mengganggu sekali, jadi, dengan terapi, kerja oleh tenaga okupasi terapi, itu bisa membantu untuk, memperbaiki, kemampuan, daripada aktivitas kehidupan, sehari-harinya, penyangga lutut, nanti, mungkin injeksi dan lutut operasi, dan operasi itu, dok Riyoyos, nanti yang akan menyampaikan, sedangkan untuk penyangga lutut, itu, ada beberapa gambar, dari saya mengenai penyangga lutut, nah ini deker, deker, jadi, jadi, berdasarkan, apa, kalau, berapa, derajat dari kelainan lututnya itu sendiri, mana yang misalnya, kalau ringan, ya pakai deker aja, misalnya, oh, masih ada, sedikit, bengkaknya, pakai deker aja, lalu ada lagi, nah ini, ini adalah penyangga lutut, dengan stabilisasi tempurung lutut, atau patelang, kenapa patelang stabilisasi, ternyata pada nyelai lutut ini, sudah disebutkan pada awal, bahwa akan terjadi, deformitas, atau akan terjadi, kelemahan, dari ligamen-ligamen, ligamen yang besar, maupun ligamen ke patela, sehingga, patelanya itu, akan, dislokasi, bergerak, biasanya, ke sisi samping, jadi, ini patelanya juga, harus di stabilisasi, kalau sudah tidak stabil dia, jadi, sudah apa, sudah bergerak patelanya, sudah, karena tadi, si, ligamennya, itu, mengalami peradangan, sehingga, terganggu, kekuatan ligamen, untuk menahan, antar tulangnya, sehingga, dia mudah bergerak, makanya, harus, di stabilisasi juga, kalau misalnya, patelanya, itu sudah, mengalami, apa, sudah, mudah, untuk, bergerak, atau, mengalami deformitas, sedangkan brace, nah, ini brace, penyanggal lutut yang keras, kalau memang, tadi, sudah, mengalami deformitas, bentuk lutut, bentuk lututnya, ini, kalau tidak dikasih brace, ini, bisa, berubah, jadi, O, atau X, karena sudah, istilahnya, laksiti, kalau diperiksa, sudah mudah, sudah sangat goyang, lututnya, kalau diperiksa, tek tek tek, ligamennya, ini goyang, jadi, harus dipasang, brace, nah, kapan ke alat-alat ini dipakai, sebetulnya, alat ini dipakai, jangan terus-terusan, secukupnya aja, misalnya, kalau brace-nya yang keras, maaf, kalau penyanggal lutut yang keras, itu brace, itu pakai sehari 8 jam, saat aktivitas aja, kalau tidur, nonton TV, tidak perlu, semua rata-rata seperti itu, dan kalau penyanggal lutut yang lembut, itu, ya, sebaiknya jangan terus-terusan, batasi aja 3 bulan, penggunaannya, kalau brace kan memang, terus-terusan kalau nggak dipakai, maksudnya, walaupun sehari 8 jam, tapi kalau nggak dipakai, nanti kan, dia mudah ini, memang sudah goyang, jadi, gimana kalau dilepaskan, tapi tetap bahwa kita, jangan tergantung pada, alat-alat penyangga ini, karena banyak orang yang, rasa percaya dirinya itu, di, 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 ini kan, apa, digantungkan kepada alat-alat penyangga ini, sedangkan penyangga lutut pas keoperasi, ya, ini karena, kelebihannya bahwa, ada untuk, apa, bisa ditentukan, atau bisa disesuaikan, sudut-sudut dari sendinya, sesuai dengan, keinginan dokter, dokter pediatri atau dokter yoros. nah, sekarang, kita akan, ke, menuju latihan, dari, bagaimanakah latihan, untuk, yang sudah menderita, nyiri lutut, ya, yang sudah menderita, nyiri lutut ini, akan, ada program latihan, yaitu, latihan ini bisa dikerjakan, dengan tiga sesi, tiga, tiga, apa, tiga cara pelatihan, bisa sambil duduk, bisa sambil berbaring, bisa sambil berdiri, dan itu semampunya saja, tidak harus semuanya dikerjakan, artinya semampunya saja, yang penting, tujuannya itu, harus tersapai, tujuannya itu adalah, yang pertama, kan tadi sudah disebutkan, bahwa, nyiri, nyiri itu bermasalah, jadi, maksud latihannya adalah, untuk mengurangi nyiri, bagaimana kalau latihan, tiba-tiba menambah nyiri, ya itu berarti, tidak perlu, untuk dilanjutkan, kalau bertambah nyirinya, menjaga pergerakan, lingkup gerak sendi, karena lingkup gerak sendi, lutut itu, yang normal kan, lurus, 0 derajat, sampai 135 derajat, kalau ditekuk, atau sampai menjelang habis, nah tapi, tapi, pada yang terganggu, pada lingkup gerak sendi, lututnya, jadi, kita itu, jangan mengharap, misalnya, oh saya enggak, saya ingin seperti orang normal, bisa ditekuk, misalnya untuk sholat, sholat kan harus ditekuk, karena, apa, duduk, gitu ya, duduk, sahiat, atau apa, nah itu kan, jadi, jangan dipaksa seperti itu, karena memang, kita ini, targetnya hanya sampai 90 derajat saja, artinya sampai duduk saja, dan, ditekuk untuk bisa duduk, duduk di korsi, artinya, untuk menjaga pergerakan lingkup gerak sendi ini, target kita, untuk yang memang ada kelayanan, ya sampai duduk, artinya sholatnya dilakukan dengan duduk, jadi tidak usah, kita melipat lututnya, lalu ada, maksudnya memperkuat sendi lutut, tadi disebutkan oleh saya, bahwa, latihan ini, latihan lutut ini, tadi adalah dengan, apa, posisi duduk, berdiri, dan berbaring, untuk memperkuat sendi lutut, yaitu, caranya adalah memperkuat ototnya, dan umumnya otot yang dilatih adalah otot paha, otot paha depan, maupun otot paha belakang, nanti ada program latihannya, jadi, bisa dikerjakan, yang semampunya, tidak harus semuanya, tidak harus dalam posisi duduk, berbaring, dalam posisi berdiri, kita kerjakan, tidak harus, jadi semampu kita, jadi supaya sendi lututnya kuat, dan tadi, mencegah, apa, perubahan bentuk lutut, sehingga memperbaiki kualitas hidup kita, sehari-hari, baiklah, sekarang kita akan masuk ke, ke latihannya, masuk ke latihannya, kita akan masuk ke latihan, terima kasih, nah Dr. Yulia, ini adalah program latihan, untuk penyelitut, yang perlu pertama adalah, lutut duduk ya, duduk, sambil posisi duduk, ini untuk posisi duduk, yang pertama ya, lutut diluruskan, dan ingat, itu telapak kaki harus ditarik ke belakang, karena itu adalah, program untuk menguatkan tadi, paha atas, jadi harus betul-betul ditarik ke belakang dengan kuat, dan kita menghitung, 1001, 1002, 1003, maksudnya, ini kenapa harus dihitung, 1001, 1002, 1003, sebenarnya itu 3 detik, 1 detik, 2 detik, 3 detik, dan itu harus diulang, kiri kanan sama, diulang 10 kali pagi, 10 kali sore atau malam, itu minimal, 10 kali, 10 kali, 20 kali, itu minimal, lebih, lebih banyak, lebih baik, sama dengan, ini menarik, apa, paha ke atas, sama dihitungnya, 1001, 1002, 1003, nah, ya, ini, lalu, kita akan melanjutkan dengan, posisi, lentang, jadi tadi posisi duduk, cukup dua ya, tapi ingat, si telapak kakeus, ditarik ke belakangnya, ditarik yang kuat, jadi, jangan sampai tidak ditarik yang kuat, nah, inilah latihan berikutnya, dalam posisi, tidur, oh iya, saya perkenalkan dulu ya, tadi, ini, Mbak Dewi, dengan Mbak Meri, Mbak Dewi itu adalah, ahli media, fisioterapi, di rumah sakit Pertamina Balikpapan, sedangkan Mbak Meri, ada petugas administrasi medik, di rumah sakit, Pertamina Balikpapan, ya, jadi ini memberi penekanan, pada lutut, jadi ini, maksudnya, supaya lutut itu kuat, jadi ada beberapa latihan, memang untuk memperkuat lutut, supaya lutut tidak mudah bergeser, tidak mudah bergoyang, jadi harus dilatih, ya, itu salah satunya, tadi telapak kaki, ditarik ke belakang, lalu, ditekan lututnya, ke, apa, anduk yang sudah di, apa, digumpal-gumpal itu, tekan, setelah kuat dan tekan, lalu menghitung, seribu satu, seribu dua, seribu tiga, kiri, kanan, bergantian 10-10, pagi 10 kali, malam 10 kali, nah, lalu telapak kaki, telapak kaki juga gitu, harus, ditarik, nah, sekarang kan anduk, dia, anduknya diambil kan, telapak kaki ditarik, ke depan, lalu di, ke belakang kan, dengan hitungan sama, seribu satu ke belakang, seribu dua, seribu tiga, ke depan juga sama, seribu satu, seribu dua, seribu tiga, ya, nah ini, nah, untuk menekuk lutut ini, tidak usah dipaksa, jadi, kalau ada yang mengalami keluhan, nyerli lutut, tidak harus seperti Mbak Meri, karena Mbak Meri kan masih cukup muda, jadi, masih kuat, atau masih bisa untuk, mungkin lebih dari, 135 derajat itu, penekukannya, tapi kalau kita yang sudah sepuh-sepuh, ya, tidak harus dipaksa seperti itu, yang penting asal menekuk, tahan, seribu satu, seribu dua, seribu tiga, lalu diluruskan, nah, diluruskan, ya, sekarang dua-duanya, tadi kan satu, sekarang dua-duanya tekuk, ini, tilt, diangkat, bokong tilt, diangkat, diangkat, ya tilt, ditahan, tilt, ditahan, ini, salah satu ini, sebenarnya, memang, kita untuk nutut, tapi ingat, bahwa lutut itu, bukan suatu sendi, yang berdiri sendiri, jadi semuanya kita, seluruh, apa, sampai tulang belakang kita, harus kuat, harus bagus, jadi pinggangnya juga harus bagus, makanya diberikan latihan tilting, tilt, diangkat, ya, sama, setelah itu, dihitung sama, seribu satu, seribu dua, seribu tiga, kalau hitungannya mau lebih, sampai seribu lima, boleh, kan tadi saya sebutkan, sedikitnya, sedikitnya, tiga detik, sepuluh kali pagi, sepuluh kali malam, kiri kanan, nah, ini latihan ini sama, untuk menguatkan sendi lutut, seperti tadi, apa, menahan ke handuk, menarik lapak kaki ke depan, dan menahan bantal di kedua lutut, lalu dijepit kuat, dijepit kuat, setelah dijepit, kita menghitung, seribu satu, seribu dua, seribu tiga, tidak, nah ini, ini untuk sama, memperkuat sendi lutut, jadi kemampuan sendi lutut, untuk, untuk, supaya tetap kuat, tetap stabil, atau, memang kalau degenerasi itu kan, memang karena penuhan, tapi paling tidak, jangan sampai kita, anu apa, penurunannya, cepat sekali gitu, jadi tetap kita harus latihan, untuk mengurangi, kecepatan dari, atau progresnya, dari penurunannya, penurunan dari, nah, ini latihan lingkup gerak sendi juga, nah, jadi kalau bisa, memang sampai lurus, jadi, paha diangkat, lurus, dan tetap diusahakan, bawa telapak kaki, ditarik ke, ke arah kita, ya, lurus, nah, ini adalah latihan, sekarang kita menyerong, ya, menyerong sama, menyerong adalah untuk, apa, latihan menguatkan dari, otot-otot, otot yang panjang sekali, ya, otot yang panjang di tubuh kita, di belakang, maupun di samping, ini, ya, ya, sama, 1001, 1002, 1003, itu ke samping, ya, nah, ini, nah, ini posisi tengkurap, ya, tadi kan disebutkan bahwa, apa, bahwa latihannya itu, untuk menguatkan otot depan, atau quadricep, otot, maaf, paha depan, atau quadricep, dan otot paha belakang, atau hamstring, jadi, dua-duanya harus dikuatkan, ya, dikuatkan dua-duanya, yang itu yang utamanya, yang utamanya, untuk menguatkan, otot-otot dari, paha depan, dan paha belakang, untuk latihan lutut ini, berikutnya, yang terakhir adalah, latihan dalam posisi berdiri, ya, tadi kan, latihan posisi duduk sudah, posisi berbaring sudah, sekarang posisi berdiri, jadi, boleh, boleh, semuanya dikerjakan boleh, mana yang mampu aja, misalnya duduk aja yang dikerjakan boleh, atau berbaring aja, atau berdiri aja, jadi, caranya ditekuk lutut, dibebani oleh badan, digoyangkan ke depan, tapi ingat, lututnya harus stabil, dan tidak boleh nyeri, karena kita pembebanan oleh badan kita, kan, pembebanan di satu lutut, jadi, betul-betul bahwa, jangan sampai menambah nyeri, dengan pembebanan ini, karena posisi berdiri ini, agak beresiko, ya, dua latihan untuk posisi berdiri ini, jadi, mungkin untuk yang usia-usia muda, boleh, latihannya dalam posisi berdiri, boleh, dan ini adalah posisi latihan terakhir, dalam posisi berdiri, ini dengan, apa, pijakan, atau, apa ya, dengan alat pijak ya, ini tinggi alatnya tidak boleh lebih 20 cm, dan dilarang untuk orang yang sudah sepuat, atau gangguan keseimbangannya, tidak boleh ini, latihan ini, karena ini, berat latihan ini, latihan ini berat, latihan untuk, apa, naik ke tangga, naik turun tangga, itu lihat, yang muda saja, keseimbangannya terganggu, apalagi kita yang tua ini, naik turun tangga, latihan naik turun tangga ini, sebetulnya, ya, jadi sama, 1001, 1002, 1003, jadi, saat naik, jadi saat naik itu 1001 ditahan, 1002, 1003 baru kaki dipijakan, tapi sekali lagi, itu hanya untuk yang, yang tidak, mengalami gangguan keseimbangan, jadi, mungkin itu, dokter ira, bahan dari saya, sebelumnya, mohon maaf, kalau ada yang, salah dari saya, karena yang salah, tentu dari, tentu dari saya sendiri, yang benar, semuanya, dalam diri Allah, akhirnya saya ucapkan, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, 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 Terima kasih, dokter, Muhammad Naksabandis, dokteran, spesialis, fisik, dan rehabilitasi, Alhamdulillah, ya, kita banyak sekali, mendapatkan, penjelasan mengenai, nyeri lutut, atau, dalam kedokterannya, kita sebut dengan, osteoartritis, ya, nah, mungkin ini, bagi para pemirsa, yang ingin, mengajukan pertanyaan, silahkan, atau nanti juga kita ada interaktif, cuman, kita tahan dulu, ya, apa namanya, sesi tanya-jawabnya, kita akan memasuki, kepada sesi kedua, ini mungkin lebih ke arah, penata laksanaannya, nanti, ini akan dibawakan oleh, dokter, Yoyos Dias, Ismiarto, spesialis, ortopedi, konsultan, dokter, dokter spesialis, ortopedi, konsultan, kepada dokter, Yoyos, kami persilahkan, dokter, Yoyos ini juga, lulus dari, FKU 4, angkatan 84, dan lulus juga dari, spesialis, bedah ortopedi, dari, U4 juga, kepada dokter, Yoyos, kami persilahkan, ya, silahkan dokter, Yoyos, dokter, Yoyos ini juga, menjabat sebagai, kepala program studi, di bagian bedah, ortopedi, silahkan dokter, Yoyos, Halo, ya, silahkan, ya, ya, kedengeran dok, silahkan, Halo, 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 silahkan masuk, sudah, sudah bisa didengar, sudah bisa terdengar, dokter Yoyos, silahkan, Kang Yoyos, Halo, dokter Yoyos, Halo, dokter Yoyos, ya, ya, halo, kedengeran kok, silahkan, ini kok ada lagu ya, ada tuh, betul nggak, nggak, nggak ada, nggak ada, nggak ada, suaranya jelas sekali, silahkan mulai aja dok, langsung aja bisa bicara dok, dokter Yoyos, baik, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, materi mengenai, mengapa dan kapan diperlukan tindakan medis, tadi mungkin sudah disampaikan oleh dokter Blaban, teman saya, bahwa nyari tertutu, timbulnya bisa dari mulai urat tulangnya, maupun dari sendinya, kemudian, pada dasarnya, tertutu normal itu, karena dia mempunyai kestimbangan, antara kekuatan sendi, dan beban yang didapatnya, sehingga dia bisa menjalankan tugas sebagai tertutu yang normal, Nah, ini, gangguan-gangguan lutut, yang bisa disampaikan oleh bermacam-macam ya, bisa mulai dari adanya infeksi, adanya penuaan, karena adanya trauma, juga disampaikan oleh adanya obat, steroid khususnya, maupun karena adanya kegemukan. Jadi, pada gangguan lutut ini, dasarnya adalah adanya ketidakseimbangan, kekuatan sendi, dan beban yang didapat oleh sendi tersebut. Nah, ini macam-macam, nyari lutut, yang mulai tadi saya katakan, mulai dari ligamen, ada anti-inflamasi, kemudian juga ada trauma, dan sampai pada adanya patah, tepat tulang rawan yang robek. Selain trauma, juga ada hal-hal yang bisa menjawabkan nyari lutut, mulai asam urat, yang ini seringkali, kalau pada awam, pasien-pasien saya mengatakan, setiap kali datang, luk, saya kainnya asam urat yang lututnya kena ya. Itu memang mungkin salah satunya adalah itu. Tapi, bukan berarti setiap adanya nyari, adalah akibat ada asam urat, Bukannya infeksi, adanya inflamasi pada, sekitar rendon dan bantalannya, adanya sederah tadi, pada bantalan tutup, atau yang kita bahas hari ini adalah mengenai osteoarthritis. Tadi mungkin sudah dijelaskan, oleh dokter baban, apa itu osteoarthritis, kita lewat saja slide. Nah, ini faktor-faktor risikonya ya. Kita mungkin mempunyai beberapa risiko, mulai dari usia, kegemukan, adanya sederah, maupun adanya keturunan. Slide. Ini dari derajatnya, kita bisa lihat dari gambar pertama, di mana belum tampak terlihat adanya suatu kerusakan yang jelas. Pada gambar yang kedua, kita bisa lihat, mulai adanya penipisan dari kartilago atau tulang rawan sendi. Selanjutnya, lebih pada yang ketiga, akan makin banyak penipisannya. dan pada yang keempat, sudah terjadi botak atau gundul dari si tulang rawannya, sehingga dia akan saling bertemu antara kedua permukaan sendi. Jadi, apa prinsip total raksananya? Tadi kita sudah sebutkan bahwa normalnya harusnya kekuatan sendi dan beban kerjanya seimbang. Manakala keselimbangan yang terganggu, maka akan terjadi suatu nipi, atau nyeri sendi, nyeri pada sendi lutut. Jadi, total raksananya prinsipnya adalah pertama, mengurangi bebannya dan menambah kekuatannya. Serta tentu memberikan nutrisi pada sendi lutut tersebut. Slide. Ini tadi sudah disampaikan oleh dokter Baban. Slide. Ini gambaran apa yang dikerjakan. Intinya, kalau dengan adanya dilakukan operasi itu, kapan, bila mana reformitas atau kelainan bentuk pada sendi tersebut menimbulkan gangguan mobilisasi. Yang menimbulkan nyeri yang tidak teratasi dengan terapi konservatif. Slide. Ini kalau kita ibaratkan, bila kita mempunyai gigi yang berlubang atau keropok ya, nah seperti itulah kurang lebih si tulang rawan di sendi itu keropok juga. kotak juga, hilang juga. Ya apa kan? Dikerop, dipersihkan, kemudian ditambal. Sebetulnya seperti itulah prinsip yang dilakukan pada tulang atau sendi lutut tersebut. Bedanya, kalau pada gigi, tinggal kita ayo, mangap. Sudah, bisa langsung dikerjakan kelihatan giginya. Nah, pada lutut kan tidak bisa. Sehingga harus dilakukan membuat tanah kutip jendela untuk melakukan tindakan pembersihan dan penambahan tersebut. Nah, ini salah satu contoh dari, kalau kita lihat gambar kanan, tampak lutut kanannya berbentuk O ya. Sehingga kita lihat bahwa tekanan terbasar ada pada sisi bagian dalam ya, bagian media. Dan kita terbukti dengan ronsen di sebelah kiri tersebut. kita lihat sendi yang sebelah kiri sudah merapat. Jadi, artinya bantalan tulang rawan di daerah tersebut sudah gundul. Sehingga yang terjadi adalah menempel dua perumahan sendi yang merupakan tulang dan tulang. Bukan tulang rawan, tulang yang kasar. Sehingga manakala setelah yang tadi gigi yang kerobok dipakai makan, tentu akan menimbulkan ngeri. demikian juga pada kaki atau lutut yang sudah terjadi pengelupasan atau penipisan dari tulang rawan. Saat mendapat beban akan mendapat ngeri yang luar biasa. Nah, ini bisa kita lihat ini adalah permukaan tulang rawan pada saat dilakukan di dalam meja operasi. Kita lihat sudah pada mengelupas, gundul ya. tidak heran makanya menimbulkan ngeri pada pasien tersebut. Apa yang dikerjakan? Kita lihat yang sebelah kanan itu dilapisi, ditambal bagian yang sudah otak tersebut. Sehingga tidak menimbulkan ngeri lagi. Slide. Nah, ini kita lihat bahwa pada konsen yang kiri kita lihat kakinya berbentuk O pemubanan pada sisi yang bagian dalam. setelah dilakukan koreksi, dikerok, kemudian ditambah, kita lihat bahwa alignment atau kesegarisan daripada lutut menjadi kembali. Sehingga akan memperbaiki fungsi daripada lutut tersebut dan juga otot-otot dan ligamen. Urat-urat yang di sekelilingnya akan bekerja lebih optimal lagi. Sehingga rasa ngeri akan berangsur menghilang. Slide. itu yang disampaikan dan sekali lagi yang harus disampaikan adalah kita selalu menjaga keseimbangan. Kekuatan dari lutut kita maupun beban yang didapat. Tadi dicontohkan kita mempunyai gejala ke arah osteoartritis yang masih ringan. Pertama-tama beban dari mana? Beban dari berat badan kita. Kuranginlah berat badan kita. kemudian kalau kita belum bisa tentu topanglah kaki lutut kita supaya berkurang beban ke lututnya dengan cara memakai tongkat atau berpegangan. Sehingga sebagian dari berbeban terlewatkan lemah di tangan. Kemudian tambah kekuatannya dengan cara apa? Dengan cara olahraga sesuai dengan kemampuan. Jangan lupa bahwa sendi lutut itu kalau tidak digerakkan kaku dan tidak keluar minyaknya. Kalau digerakkan dia akan keluar minyaknya atau makanannya untuk si lutut atau sendi tersebut bila dilakukan tidak berlebihan. Dan segeralah berkonsultasi bila mana sudah terjadi gejala yang mengakhirkan. Jangan dibiarkan semakin berat. Tadi itu life is moving. Moving is life. Jadi kita terus bergerak-bergerak untuk membuat tubuh keseluruhan sehat dan musuh yang lutut akan mendapatkan nutrisi yang cukup. Selain tadi minyakala sudah terjadi deformitas yang berlebihan kita perlu lakukan realignment. Jadi dilakukan kesegarisan yang lebih baik dan ditambah tadi ya. Kita akan terus berdiskusi selanjutnya setelah ini lebih banyak dibandingkan nanti materi yang saya berikan ya. Begian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Bu. Bu Ira. Halo. Baik, terima kasih Dr. Yoyo sudah saya sampaikan atas penjelasannya. Terima kasih juga kepada Dr. Baban atas penjelasannya. Mungkin di sini kita bisa langsung sesi tanya-jawab ya. Ini ada yang saya catat tadi dari Pak Muizar. Osteoartritis apakah masih bisa olahraga golf? Nih, gimana? Silahkan Dr. Baban. Kalau menderita osteoartritis apakah masih bisa olahraga golf? Halo Dr. Baban. Ya, terima kasih Dr. Ira. Kalau olahraga golf kan jadikan jalan ya dan mengayun jalan. Jadi ada mobil juga mobil golf. Jadi tidak apa-apa olahraga karena memang tadi sudah saya sebutkan waktu awal bahwa latihan yang baik untuk osteoartritis adalah jalan boleh kalau kita punya penghitung jalan sampai 6.000 langkah atau jalan biasa dan kecepatan di bawah 2,4 kilometer per jam jadi itu baik yang penting kan tidak high impact tidak pembebanan berlebih seperti tadi yang Dr. Yoros katakan tadi jadi kalau kita misalnya bukan kan pembebanan berlebih itu seperti loncat lari itu pembebanan berlebih jadi kita bisa lihat di senam kesegaran jasmani tahun 2012 diperlihatkan ini yang high impact ini ya low impact jadi jalan kan kalau golf tidak lari ada peri raya jalan jalan pelan jadi kalau jalan pelan jadi tidak apa-apa dokter karena tadi seperti dokter Yoros katakan kan bahwa harus selalu kita bergerak untuk nutrisi nutrisi lutut baik jadi ya kita harus bergerak harus jalan kalau bisa ya 6.000 langkah per hari kalau tidak ya minimal 3.000 langkah per hari ya itu bagus dengan golop mungkin dokter Yoros yang lebih ahli mungkin ada tambahan dokter Yoros silahkan pertanyaannya apakah dengan orang menderita osteoartritis masih bisa olahraga golop betulnya halo ya halo silahkan jelas suaranya jelas ya kalau golf itu sebetulnya tergantung dari level osteoartritisnya kalau pada tahap awal tahap awal osteoartritis yang masih 1-2 itu tidak berpasalah hanya tadi tuh manakala kita misalnya menanjak melalui tangga-tangga itu kita perlu alat bantu untuk mengurangi beban terhadap tutut gitu jadi usahakan juga kalau jalan ya jangan yang berbatu usahakan tempat yang empuk supaya mengurangi beban terhadap tutut istilahnya kita kan mesti mengawet-ngawet kondisi tutut supaya jangan bertambah marah jadi semuanya adjusted bisa di-adjust oh saya mau golf tapi ya golf itu seperti apa gitu ya baik terima kasih dokter baban dan dokter yoyos begitu ya Pak Muizar jadi pada prinsipnya boleh cuman tentu harus kita harus lihat kondisi bapak osteoartritisnya pada level berapa juga tentu jangan terlalu bebannya kepada lututnya terlalu berat jangan jalan di tempat yang keras di tempat yang empuk mungkin dari peserta yang langsung kita selang-seling ya pertanyaannya bagi para peserta silahkan kalau ada yang mau bertanya langsung disini ada banyak juga saya lihat kayaknya ada dari alumni unpat juga para dokter silahkan diminta raise hand aja nanti saya menyalakan suaranya oke ya mungkin raise hand silahkan belum ini ya atau mungkin sebelum di ini kita lanjutkan lagi kalau tadi kan katanya tidak boleh lompat tadi dokter baban cerita ya kalau misalnya usia katanya dari Maria pertanyaannya usianya sudah lebih dari 50 tahun tapi tidak ada OA ya boleh gak sedikit-sedikit loncat di trampolin gimana tuh dokter baban silahkan dokter baban terima kasih dokter Ira iya jadi tadi seperti saya katakan bahwa pembebanan untuk lutut itu memang tidak boleh berlebihan dan memang usia mulai terkena kebanyakan di atas 40 tahun jadi kalau 50 tahun ya memang sudah beresiko jadi dalam pembahasan naskah juga sudah saya katakan bahwa terjadinya repetisi repetisi jadi cederanya kecil tapi berulang-ulang gitu jadi menumpuk mungkin saat itu tidak kita terasa tapi dengan bertambahnya waktu yang repetisi yang berakumulasi menumpuk itu akan semakin banyak jadi menurut saya karena trampolin kan memang mengayun tubuh kita lebih tinggi ya dengan kemampuan kita loncat jadi artinya itu sangat beresiko jadi kalau menurut saya coba perhatikan tadi saya katakan senam kesegaran jasmani tahun 2012 itu disitu digambarkan mana yang low impact mana yang high impact jadi dari karena memang senam kesegaran jasmani kan ini untuk nasional ya jadi jadi sudah terbagi ini low impact ini high impact jadi itu yang aman menurut saya tapi kalau misalnya karena karena trampolin memang trampolin itu bagus untuk latihan keseimbangan tapi ya itu kalau untuk yang di atas usia 40 ya ada 50 dengan apa dengan khawatiran adanya tadi saya sebutkan bahwa sebenarnya sederanya sedikit tapi karena berulang-ulang menumpuk jadi itu semakin beresiko dokter Ira mungkin itu jawaban dari saya dokter Ira terima kasih baik terima kasih dokter baban ini juga mungkin ada pertanyaan nih buat dokter Yoyos ya sepertinya kemarin dia nyeri lutut ya karena kecelakaan pada tahun pada Januari 2020 lutut bergeser setelah di Gips ya terusnya ketika Gips sudah dibuka bulan Mei tapi masih nyeri ini bagaimana katanya bisa mungkin dokter Yoyos bisa memberikan penjelasan kepada ibu siapa Nuria usia berapa ya sebentar tadi usianya usia 50 eh sorry bukan yang ini gak dibilangin ya usia 52 tahun 52 tahun ya baik kita selain tadi kita selain tadi kegiatannya apa juga harus mengetahui kondisi beliau ini maksudnya gini usia 52 tahun biasanya pada kondisi dimana sudah menopaus juga ada kesenderungan untuk jadi osteoporosis ya kemudian dilakukan penggipskan ya saya gak tau kondisi awalnya seperti apa tapi Gips itu sendiri akan memberikan efek imobilisasi atau didiamkan didiamkan ini akan membuat otot-otot polumenya atau besarnya menjadi berkurang atau hipotropi demikian juga dengan sendi dan urat-urat sekelilingnya sehingga manakala dilepas tentu butuh dia latihan kondisi bapak dan kawan-kawan untuk mengembalikan tadi tuh mengembalikan satu supaya gak kakutu dengan cara latihan untuk otot-ototnya kembali ke normal juga ligamen dan urat-uratnya menjadi lentur kembali dan tadi saya katakan bahwa untuk sendi kalau dia tidak digerakkan gak keluar sairan sendinya semakin digerakkan semakin keluar sairan sendinya jadi apa kelebabnya itu banyak faktor belum bisa saya nilai tapi secara umum demikian kurang lebih jadi yang mesti dikerjakan apa sementara tadi itu latihan peregangan untuk meningkatkan kelenturan kemudian ROM atau recognition exercise atau latihan perhentangan gerak yang tadi diajarkan berterbaban juga latihan menguatkan otot-otot sehingga mengembalikan kekuatan tersebut itu yang bisa dikerjakan sementara menyangkut pertanyaan tadi boleh sementara kalau dia suka lompat boleh tapi jangan di trampolin di kolam yang cukup dalam aja sehingga dia ter terbantu oleh tadi itu efek boeing dari si air kolam tersebut jadi lompatnya di air aja ya baik terima kasih ada titipan ini buat dokter kedua pembicara kita ada titipan katanya ibunya sudah usia ibu dari ibu Duhita sudah usianya 85 tahun lututnya makin gak nyaman kalau jalan sudah 2 tahunan ini sudah makan kolkatriol dan well move atas sugest dokter gak sakit gak bengkak tapi bilangnya cangkel sesah tatih apakah perlu fisioterapi dan minum obatnya sampai kapan udah bosen katanya silahkan nih kepada dokter baban dan dokter yoyos maka mau siapa dulu silahkan terima kasih dokter yoyos dokter ira terima kasih banyak untuk fisioterapi memang perlu tadi seperti dokter yoyos katakan bahwa perlu adanya latihan peregangan maupun penguatan artinya harus diajarkan latihan pegangannya seperti apa dan penguatannya seperti apa itu harus diajarkan dan kita dari tim rehab sudah punya beberapa modalitas yang untuk memang mengatasi nyeri jadi mengurangi ketergantungan kepada obat artinya jadi perlu itu fisioterapi dokter ira terima kasih sampai kapan minum obatnya silahkan dokter yoyos baik jadi obat itu bukan untuk pengobatannya kalau kita lihat bahwa tadi kita lihat ya semakin kita sepuh maka si tulang rawan itu atau tulang rawan sendi itu atau katilis itu akan semakin tipis bahkan mungkin memakai botak tentu saja jangankan dipakai jalan diem pun sudah terasa tidak nyaman kenapa terasa pegal karena otot-otot atau ligamen atau urat-urat sekeliling lutut tersebut akan bekerja keras untuk menjaga stabilitas dari si sendi tersebut sehingga akan terasa pegal gitu ya nah sekarang problemnya adalah itu kan engsel engselnya seperti sudah karatan karena sudah banyak keroboknya mau ditambah beberapa drum juga minyak ke situ selama dikaratan kan tetap aja akan terganggu gerakannya kita lihat tadi digambar skema selain saya kalau ada linemen atau segarisannya berubah menjadi bengkok bayangkan engsel yang bengkok bisa gak dan karatan bisa gak dia terbuka tertutup dengan baik tentu tidak apalagi ini dipakai untuk bertumpu dengan kegiatan dan berat pada kita tentu akan semakin nyari untuk itu makanya perlu dilakukan seperti yang tadi penambalan dikerok yang kropoknya ditambal masalahnya ini gak sempat gigi gigi dalam mulut gampang kelihatan ya udah jadi iya iya betul membuat ini lah tersebut yang kadang-kadang orang mengatakannya wah ini diganti gak diganti seperti gigi juga gak diganti kan cuma dikerok ditambah peninggian kira-kira mungkin bisa di-share gak dokter Yoyos kalau kayak gitu kesannya biayanya tuh katanya sih mahal banget gitu ya ada BPJS oh BPJS ditanggung semua ya oh oke 0 biayanya oh biayanya 0 ya kecuali bayar iurannya BPJSnya ya harus harus rutin ya bayarnya ya baik terima kasih dokter Yoyos kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Anissa Jasmine kaku pada jari tangan dan pengapuran sendi kaki ya apa sih yang di apa namanya yang dipantang makanan apa yang dipantang ya dan juga olahraga apa yang sebaiknya dipantang dan itu juga bisa olahraga apa yang untuk bisa menghindari atau mengobati keluhan tersebut gimana nih silahkan dokter Baban dulu ya silahkan ya terima kasih dokter Ira memang latihan peregangan dan penguatan kan bukan hanya untuk sendi lutut aja jadi sendi lain juga ada programnya latihannya untuk peregangan tapi mungkin penguatannya untuk jari sini gak ada ya jadi bisa menggunakan menggunakan anu aja apa balon diisi air lalu kita kita tekan ya jadi untuk mempertahankan jadi kan lembut lembut tapi kita mempertahankan kekuatan kita dalam menangka panjang jadi enduran kan kalau untuk tangan ya tadi kan tangannya dokter Ira balonnya di mana di jaring balon balon ya diisi air dokter Ira diisi air besarnya disesuaikan dengan dengan besar ketalan kita jadi sehingga kita bisa ini karena itu lembut itu lebih lembut daripada jadi balonnya di lemas-lemas gitu ya di lemas-lemas karena itu untuk latihan daya tahan daya tahan endurance jadi dia tadi di samping apa latihan lingkup grab sendi tapi melatih si jari tetap tetap bisa digunakan untuk kan kita tujuannya adalah aktivitas ADL aktivitas daily living atau aktivitas kehidupan sehari-hari jadi kita mempertahankan sedangkan jari itu kan sesuatu yang apa yang sangat dominan dalam kehidupan kita tangan itu sehari-hari kita gunakan jadi ya bermasalah sekali kalau kita jari-jari kita bermasalah dalam kehidupan sehari-hari kata-kata nyisir harus pakai jari ya nyisir iya semua yang matan itu kan itu kan nilai-nilai untuk aktivitas daily living jadi kalau itu terganggu bagaimana kita nyisir pasti minta tolong ke orang megang HP juga iya nah kalau mandi misalnya mandi pakai sawar ya mungkin ya apa nyaman ya tapi kalau yang pakai pakai gayung pakai gayung akan bermasalah dengan nyiri sendiri jadi prinsipnya nyirinya dihilangkan nanti mungkin dokter Yos akan menampakkan bagaimana pilihan yang terbaik untuk obat-obat nyiri sendiri dan latihan yang tadi seperti saya sarankan untuk apa penguatan dan ketahanan daripada sendita jari-jari sendita lebih baik dengan itu dengan balon diisi air dan latihan sama kurang lebih 3 kali itu 3 detik 10 kali pagi 10 kali malam paling sedikit nah itulah program latihannya dan untuk nyerinya boleh dengan ditambah fisioterapi dan karena kita dokter Ira ada disebutnya parafin bed parafin 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 kan adanya di rumah sakit nah parafin itu kalau ini memang rematik atletis bukan osteoatletis ya rematik itu parafin itu bagus sekali untuk melenturkan sendi-sendi kecil di jari ini jadi jadi selain latihan ya memang fisioterapi perlu untuk hal seperti ini dokter Ira terima kasih terima kasih dokter silahkan dokter Yoyos ya tadi katakan dia jadi pada jari-jari intinya pada tahap awal tentu adalah pencang sendi yang dilatih ya gitu tadi itu bisa dengan balon isi air masa kalau nggak punya balon ya bisa dengan cara misalnya sambil mau setahun kaki setahun kaki itu dibulet-bulet kan kalau dicuci ya habis dicuci digulung ya nah itu bisa dicampulungin ke air rendam remes-remes pelan-pelannya gitu oh jadi dalam air gitu kos kakinya enggak maksudnya sebelumnya air diimers bahasa-bahasa supaya dimati itu ya itu juga lama-lama bisa membantu strength-nya gitu kan memampu dia itu salah satu diantaranya nggak akan bisa dikerjakan gitu kemudian juga kalau misalnya sambil main dengan cucu mungkin ya kan ada play-in-doh tuh play-in-doh kan ya play-in-doh ya itu bisa dipakaiin juga untuk latihan itu ngerambat selama situ sambil main sama cucu gitu kan itu bisa dikerjakan juga boleh dibantu dengan tradisional apa ya medisin dengan cara misalnya kita memberikan anti-antioksidan ya dari melalui purfuma jahe gitu kan yang dibuat jadi teh boleh itu diminumkan tapi efeknya jangan mengharapin 1-2 hari 1-2 minggu itu bisa berberefek kalau kita terutin setelah 2-3 bulan baru terasa lebih enak tapi hati-hati pada bagian orang itu bikin rawog ya kalau untuk ini makanan yang dipantang atau yang dianjurkan ada nggak dok? betul ya tidak ada yang khusus untuk makanan tapi ya kurang lebih kaitannya nggak langsung ke osteoartisan tapi lebih banyak ke arah kesehatan secara umum apakah yang bisa meningkatkan kolesterol dipertensi hal-hal seperti itu kalau menurut saya tidak ada yang khusus untuk itu tapi secara umum ya mungkin harus gizi seimbang ya mungkin ditambah ke arah yang tadi saya katakan ke arah buah dan sayur akan lebih banyak untuk susu atau misalnya kalsiumnya tinggi gitu dokter Yoyos nggak? oh ya kalsium tinggi kan itu bukan untuk sendir itu lebih ada untuk bunnya kaltulangnya ya oke oke ya silahkan mungkin ini ada yang mau bertanya langsung bisa dibantu dokter Yulia atau dokter Ahmad Rizal Pak Bambang tuh udah bisa ngomong mungkin silahkan silahkan Pak Bambang terima kasih ya ya silahkan Pak Bambang Pak Bambang usia nyaris suaranya hilang Pak ya usia nyaris 60 ya silahkan Pak Bambang Hermanto nyaris 60 terus Pak apakah aktivitas berat pada masa kanak-kanak remaja yang bertumpu pada kaki itu berhadap kesehatan di masa tua yang pertama yang kedua kalau katalah 3 jam di mobil misalnya perjalanan keluar kota pada posisi tertentu itu begitu turun itu rasanya merengkang semua kaku gitu Pak kaku semua bahkan kadang-kadang timbul nyeri nah itu bisa bisa setengah hari itu baru hilang gitu ya itu nyetir berapa lama kira-kira Pak nyetir apa cuma nyetir sebentar aja apa duduk sebentar aja 3 jam berapa jam oh disetirin ya oke juga saya kan memang di luar Bandung itu lumayan bisa setengah hari gitu baru baru pulih baru pulih terpaksa tidur terlentang gitu ya baru lagi setelah dengan obat bosok panas misalnya begitu baik Nuhun Pak Bambang silahkan Pak Bambang Hermanto ini mungkin langsung dijawab dokter Yoyos dulu nanti baru dokter Bambang ya baiklah memang pada usia yang semakin senior ya 11-12 akan dikirai lah kalau benar 11-12 selesai jadi itu pada kalau kita bersikap atau duduk walaupun berdiri pada posisi tertentu cukup lama itu kita fleksibilitas dari sendi kita itu urat-urat sekelilingnya itu kurang yang sudah berkurang sehingga saat mau merubah itu sulit nyeri bahkan butuh waktu maka itu disarankan mana-mana kita duduk di kantor atau di mobil itu minimal sejam sekali stretching Pak stretching goyang-goyang sambil dengar musik gitu kan lututnya ankle-nya ya mau main tiktok boleh Pak itu ya supaya gerak-gerak gitu ya sendi-seninya seperti itu dan sebelum turun jangan langsung turun goyang-goyang dulu usap-usap dulu lutut sendi-seninya baru turun gitu sehingga gak kaget dari suatu kondisi yang imobilisasi atau diem dalam posisi tertentu lama langsung berubah ke posisi lain yang mendadak itu akan membuat belum siap si lutut kita atau kita sehingga butuh kepanasan seder-dentar gitu kan seperti halnya kalau menuduk ya karena tadi goyang-goyang dulu usap-usap dulu baru berpegangan bertubuh ke tangan dulu baru berdiri atau turun demikian yang bisa dikerjakan Pak begitu ya Pak Bambang ya disayang-sayang dulu lututnya diulus-ulus diusap-usap baru jalan ya Pak ya gak langsung gak langsung jak-jak baik mungkin dokter dokter Baban ada mau ditambahkan ya betul sudah ya memang karena kegiatan kita atau aktivitas berat masa anak-anak masa remaja masa muda memang berpengaruh karena tadi sudah disebutkan bahwa ada istilah cedera sedikit tapi berulang-ulang ya memang untuk tadi sudah disebutkan dokter Yoyos bahwa memang butuh peregangan atau stretching setiap kegiatan jangan sampai kegiatan itu dilakukan monoton lebih daripada satu jam ya sebaiknya memang stretching baru dilanjutkan ya mungkin itu dokter Ira ya baik terima kasih ada lagi yang mau bertanya langsung ada Ibu Irma bisa mencoba di unmute sendiri mungkin Ibu Irma tolong bisa di unmute ininya suaranya biar tidak mengganggu yang lain Ibu Irma Safina Ibu Irma Safina oke yang lain ada yang ingin bertanya lagi secara langsung Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh silahkan saya minggu ini nyeri di lutut jadi kalau sholat berat kalau sujud mungkin boleh kalau saya main bulu tangkis silahkan dokter baban usia 57 tahun suka nyeri di lutut pasti bisa gak main bulu tangkis iya Pak Ruslan iya memang tadi sudah disebutkan bahwa kita ini beresiko tinggi iya untuk untuk loncat-loncat Pak Ruslan karena high impact jadi kalau kembali lagi Pak Ruslan kalau olahraga yang baik ya senam kesegaran just money baiklah sudah nanti ada ditambah lagi untuk menambah waktunya dengan apa senam pingwin senam 25 lalu senam apa senam mama muda banyak Pak Ruslan gak usah khawatir ikut tiktok ikut tiktok aja Pak tiktok tiktok ya tadi-tiktok setiap kesegaran just money tahun 2000 berapa tadi dokter baban 2012 2012 bisa dilihat di youtube-nya ya para bapak-bapak ibu sekalian jadi yang high impact low impact-nya gitu kelihatan jadi kelihatan terima kasih terima kasih mungkin sedikit saya ingin menyapa juga disini Alhamdulillah ada guru-guru kami juga ada Prof Endang Suteja dari kulit Profesor Dr. Tony juga dari kulit kemudian ada Prof Diana Harding kemudian ada Dr. Kun Kun Assalamualaikum dok dari IKM kita juga murid-muridnya terus juga ada Kang Aji sebagai ketua ikatan alumni FKU 4 ada Dr. Reti Dr. Ismet dulu di PA Dr. Harry Fajari dari Penyakit Dalam terima kasih atas kehadiran para guru juga para senior-senior kami dalam mengikuti acara kami ini boleh saya tamakan ya boleh saya tamakan sedikit silahkan silahkan saya Dr. Kun Kun Dr. Gizi saya ya saya masih ingat dok ini ya saya ingin sampaikan bahwa olahraga yang high impact itu yang mas-masana kalau bagi bahasa awam ya itu adalah sumusat yang dipakai sebagai sumber energi adalah glukosa jadi selesai olahraga lapar harusnya naik lagi berat badannya nah jadi olahraga yang low impact adalah jalan santai yang saya lakukan adalah jalan di tempat aja bagi mereka yang saya sudah 80 jadi pasti hanya jalan di tempat jangan lari-lari jangan ke jalan gede lah nanti musim covid jalan di tempat aja ya itu tambahan nah terlumuh dok Pak Kun Kun atas sarannya sehat-sehat ya dok sudah 80 tahun Masya Allah Alhamdulillah baik ada lagi ya ada Dr. Ira ya silahkan ya Dr. Ira saya Diana ya silahkan saya ingin bertanya kepada Dr. Yoyos ya ya silahkan pertama ya kalau sakit lutut ya terus kita berjalan di dalam kolam renang jadi bulat balik bulat balik itu tidak kalau tadi kan Dr. Baban menceritakannya ngapung gitu ya kalau ini enggak 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 berenang tapi ini hanya jalan jalan di air jadinya ya Bu ya ya itu juga bisa efektif gitu ya untuk mengurangi sakit di lutut yang pertama ya yang kedua apakah perasaan seseorang seseorang gitu ya entah banyak pikiran entah stres entah bahagia bisa berpengaruh enggak terhadap penyembuhan suatu proses tulang gitu oke ya Mangga ya Mangga silahkan Dr. Yoyos jalan di atas air dalam air eh dalam air sorry ya kalau di atas air ini ya apa namanya sakti terima kasih ya Tuan-Tuan Bu Prom kalau tadi dikatakan bagaimana kaitan dengan jalan di dalam air itu sangat baik karena air itu menopang dalam badan kita sehingga loading atau beban terhadap lutut dan kaki menjadi berkurang tapi tetap bisa memberikan efek latihan itu yang harus dati adalah airnya jangan cuman seengkel satu sepegulian kaki kurang minimal selutut di atas lutut harus leher leher lolop nanti jangan juga lebih dari kepala kedua tadi kaitannya itu memberi efek cuman yang harus hati-hati adalah manakala turun dan naiknya itu kan ibu melalui tangga nah itu harus betul-betul ada yang bantu dan hati-hati saat menitinya saat naik dan turunnya karena kalau salah-salah itu memberikan posisi yang nggak pas apanya di atas lututnya iya betul sebaiknya satu minggu berapa kali ya dok olahraga itu kurang lebih 3-5 kali dalam seminggu dengan kurang lebih 30 menit kurang lebih ya kemudian kaitan kondisi psikologis seseorang tentu aja ibu ahlinya guru besar kalau di bidang psikologi tentu lebih tahu tentu saja ada orang yang selalu seperti halnya ah kalau orang yang minta penyumbuh tulung semua sakit datang dari sana obatnya juga dari Allah dan tawakal dan ikhtiar tentu akan memberikan kita efek yang lebih baik dibandingkan seorang yang ngeluut aduh kemudian terus itu memberikan efek yang kurang baik dalam penyembuhan apapun penyakitnya tidak hanya tulang gitu seluruh penyakit ya jadi harus ikhlas ya ikhtiar berdoa sebaik-baik penolong adalah Allah aja amin mohon dok saya prosedi ya silahkan saya mau bertanya saya usia 86 tahun tutut bukan sakit tapi cangkel jadi kalau mau sembahyang apa duduk atau duduk di kursi atau duduk di di bawah sebaiknya saya sudah ke dokter dikasih will move sama obat oksidon tapi belum terasa efeknya gitu gimana gimana nih sudah aki-aki banget nih gak sakit tapi cangkel gitu ya cangkel cangkel emang gak silahkan dokter Yayas dokter makasih Rob itu seperti yang saya katakan tadi bahwa manakala lutut kita itu kondisinya tidak pada kondisi prima otot-ototnya orat-uratnya bekerja keras itu membuat dia stabil sehingga kerja keras terasalah kanker gitu itu yang terjadi karena ada ketidak stabilan pada lututnya kenapa tadi itu adanya perubahan pada ulang rawannya mungkin sudah mulai kayak O bentuknya kita menjawabkan proses angke itu iya saya pakai kalau obatnya gimana kalau kalau ajupan atau hanya bukan untuk si seni yang sudah botak tumbuh lagi tidak mungkin itu tidak mungkin kalau itu terjadi dengan obat diminumkan tumbuh tulang apa tulang tidak jadi si obat yang diberikan hanya implement dan anti nyeri itu saja tidak boleh terus-terusan manakala sekarang misalnya si lutut sendinya sudah mulai bengkok artinya secara mekanik dia seengsel itu sudah tidak pada tempatnya tentu harus diluruskan dibetulkan kemudian oh bantalannya sudah tipis harus ditambah kalau tidak mau ya tentu jangan dipakai sesuai normal kalau gitu kalau saya berusaha menghilangkan tanggal itu pakai hot cream betul nggak gimana pakai hot cream pakai hot cream itu sama saja jadi semua hot cream atau cold cream itu intinya adalah bukan menyelesaikan dari si tulang rawan yang tipisnya tapi memblok rasa nyerinya jika nggak terasa nyeri oleh kita padahal kelahanannya tetap ada di sana tidak berubah jadi kelahpumat ini ada pertanyaan lagi dari Irma Safina saya 54 tahun sudah di MRI lutut kirinya dan dinyatakan OA tambah ada cairan bebas karena ada sobek sedikit di bantalan lutut apakah harus disedot cairannya dok terima kasih halo 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 bisa dengar ya silahkan silahkan jadi kalau bisa dikatakan robek merah itu biasanya adalah manuskos manuskos adalah satu bantalan yang berfungsi dok sober sekarang karena dia robek sekali lagi saat Anda dapat beban dia akan tergesek-gesek kan keluarlah cairannya inflamasi disedot hilang cairannya tapi mana kali dapat tuban lagi dia mesti robek tergesek lagi keluar dari cairannya jadi itu tingkatan setan mesti diapakan tentu yang robek itu harus perbaiki mana kali di zona yang bisa sembuh dia bisa dijahitkan mana kali di zona yang disebut white zone atau yang ada aliran darah di situ itu bisa buang itu yang bisa disampaikan terima kasih banyak ya dok sama-sama mau nanya nih ya dok halo dok bangga dok bangga dok ini ini 65 dulu tahun umur 55 operasi ini di terakal 12 jadi operasi itu alhamdulillah berhasil operasinya tapi sekolah ini ada sedikit jalan yang gak begitu bagus ya agak lemah kaki-kakinya nah sekarang terasa lutut-lututnya nyeri-nyeri gitu dua-duanya gitu nah gimana loraga atau apa jenis bagusnya ya tadi di terakal 12 tahun wah dulu mendingnya umah dulu di terakal 12 12 ya kalau terakal 12 sepolnya abis operasi kaki kiri jenisnya memang ada sedikit agak lemah gitu ya jadi tetap di terapi dulu ini nih lututnya nih sakit emang berpadanya lumayan gitu ini yang dikatakan sekarang nih ya dong jadi kalau kalau kita lihat operasinya di terakal sedangkan di lutut itu kalau levelnya tidak 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 konek tidak berhubungan kalau terakal 12 karena kalau lutut biasanya di lumbal 3 perhubungannya ke sana ya jadi kalau sekarang nyari di lutut lebih mungkin adalah ke arah pensenioran pengerupasan atau penapuran awamnya atau seharusnya di kalau sudah di atas usia WDAPOS lebih banyak juga 65 65 lebih oh iya itu sudah sudah 60 lebih jadi jadi gitu jadi itu saya lihat sebagai osoartritis kebukaan besar mesti dapatkan ya kita olahraganya olahraganya yang sesuai dengan kemampuan kita tadi yang didelaskan oleh Dr. Baban yang paling baik berenang berenang kalau tidak bisa jalan di kolom berenang tidak bisa berenang atau pakai pakai ban juga apa-apa boleh yang penting gerak lututnya atau jalan tadi ya atau yang lain bersepeda statis tapi ya bukan sepeda yang jalan karena bahaya dengan tersimbangan kalau yang sepeda jalan mungkin Dr. Baban mau menambahkan ya terima kasih Dr. Yayos ya betul jadi terus aja melakukan pergerakan terus melakukan olahraga semampunya dipotong-potong tidak 30 menit langsung 30 menit bisa pagi 10 siang 10 sore 10 jadi 30 menit yang paling terus bergerak karena bergerak atau jalan adalah kebutuhan hidup yang paling utama terima kasih Dr. Yos Dr. Ira mungkin ditambahkan dari saya Dr. Ira Dr. Ira Dr. Rahman Rizal Dr. Julia ini ada pertanyaan lagi dari dari Ibu Rosinta Setiadi usia 71 tahun suka sakit lutut sebelah kiri apakah glukosamin boleh dimakan terus-terusan apakah glukosamin bisa menyebabkan diabetes terima kasih silahkan glukosamin glukosamin ya betul glukosamin itu memang kan disitu ada vitamin C-nya jadi seperti umumnya vitamin C kan bisa menyebabkan nyiri lambung ya luka di lambung jadi artinya seperti dokter yang harus katakan bahwa problem utamanya harus diketahui dulu kalau memang problem utamanya itu memang keadaan yang perlu tindakan ya ditindak aja supaya tidak menjadi keluhan yang kronis tapi artinya seperti tadi saya katakan bahwa sebisa artinya kita bisa hidup bersahabat dengan nyiri dari pemerintah juga kan bersahabat dengan covid gitu ya jadi bersahabat dengan nyiri artinya kalau misalnya nyiri nanti kan kalau misalnya ke klinik itu ada nilai nyiri secara subjektif disebutnya fast visual analog scale itu nanti kan dinilai nyirinya sebatas mana oh nilainya 4 nilainya 3 artinya nyirinya ringan ya kalau nyiri ringan ya artinya kita bisa aja dengan apa bersahabat dengan nyiri itu artinya berusaha untuk tidak tergantung kepada obat dan kembali lagi bahwa harus dipastikan tingkat apa dari osa artritisnya derajatnya supaya penanganannya lebih baik artinya tidak terlalu berkelama-kelamaan dengan nyirinya itu terima kasih terima kasih Dr. Rira Dr. Riyas ya sama-sama ini ada dua lagi kayaknya ya tadi kayaknya sih sebenarnya sudah ya usia 59 tahun kenapa jika berdiri agak lama ada beberapa rasa nyeri yang luar biasa di tulang punggung saya mungkin Dr. Riyas silahkan ya jadi katakan tadi bahwa yang namanya senioritas itu tidak hanya orang itu tapi seluruh tulang dan sendi ya termasuk tulang punggung jadi kemungkinan ya memang itu adalah terkait dengan spondylioarthrosis atau pengapuran pada tulang punggung gitu kan seperti hanya pada tulang apa sedih lutut hanya terjadi pada tulang punggung itu yang kemungkinannya kalau pada usia-usia yang di atasnya gitu kan baik ini juga apa sih nutrisi untuk sendi kemudian apakah minum susu itu bisa mencegah osteoporosis dan kalau minumnya sudah usia lanjut apakah bisa juga untuk mencegah dan mengobatinya sebaiknya kapan minum susu itu dilakukan ya ini mungkin pertanyaan yang terakhir silahkan bagi terima kasih jadi intinya kalau masalah kepaletan tulang ya kaitannya dengan tadi susu itu kapan mulanya tentu sejak kita tahu bahwa kita menabung tulang itu sejak dalam kandungan bahkan jadi bukan cuman nanti kalau udah tua saya boleh itu itu baik tapi akan lebih baik lagi kalau manakah disiapkan sejak dalam kandungan sampai pertumbuhan usia muda remaja kemudian sampai peak bone mass itu kepada tulang yang terbesar pada orang pada umumnya itu pada usia 30 tahun setelah itu akan menurun seperlahan gitu sampai dia mencapai usia menopos mulai lah dia simpul osteoporosis dan selanjutnya demikian nah untuk itu kapan mulanya sejak tadi tuh sejak dari dalam kandungan manakala sudah terlambat ya gak apa-apa segeralah diminum gitu kan dan tidak hanya susu kok saya ada lagi susu ya tidak harus susu produk susu juga boleh kok gak bisa juga ya bisa dengan diganti dengan yang kurang lebih sama kandungannya seperti itu ya gitu pasang kedelai atau apa itu bisa ya gitu pengkuang juga itu bisa untuk lebih ke arah pengganti estrogen dari alami ya baik terima kasih penjelasan dokter mungkin ini terakhir kali dokter baban dari saya wanita 64 tahun akhir-akhir ini sakit dari pangkal paha sampai dengan lutut telapak kaki kesemutan bagaimana solusinya silahkan dokter baban terima kasih dokter Ira ya bahwa ini kan masalah untuk yang senior tadi dikatakan dokter Yoyos bahwa memang permasalahannya ternyata tidak hanya di sentih lutut di tulang belakang juga telapak kaki juga mungkin dari sarap tepinya juga sudah mengalami gangguan jadi artinya pertahankan semampu kita jadi tingkat aktivitas kehidupan kita sehari-hari yang sudah terbiasa kita kerjakan itu pertahankan misalnya menyiram bunga yang ringan-ringan apa yang memang hobi jadi apa hobi hobi itu apa misalnya ada misalnya di masjid pengajian apa kegiatan-kegiatan bermasyarakat itu pertahankan seperti tadi saya katakan kalau senam misalnya sulit ada senam lansia ada senam lansia atau senam yoga itu bisa dikerjakan artinya terus bergerak terus mempertahankan kebugaran semampu yang kita bisa dokter Ira ya terima kasih baik terima kasih sepertinya alhamdulillah banyak sekali ya ilmu yang kita dapat hari ini juga semoga bermanfaat bagi penanya maupun pendengar kemudian juga apa namanya mungkin bisa sedikit saya simpulkan disini bahwa dan juga alhamdulillah pertanyaan-pertanyaannya sudah terjawab semua ya insyaallah sudah terjawab semua eh sorry ini ada satu lagi Kang Baban usia 65 tahun pemakaian Nideker memperberat Farses Tungkai apakah memperberat Farses Tungkai halo Kang Baban terima kasih ya terima kasih dokter Ira ya Nideker ini memang harus ukurannya yang betul-betul pas dan nyaman dokter Ira karena pemakaiannya kan jangka panjang paling tidak 3 bulan sedikitnya kan itu jadi harus betul-betul makanya kalau misalnya meresepkan Nideker misalnya tidak tidak cocok saya bilang udah kembalikan aja ke apotek ini karena akibatnya ini membuat bendungan bendungan di pembuluh darah balik atau apa limb jadi mudah bengkak pada kaki jadi memang harus betul-betul nyaman apa kuncinya kata nyaman itu dokter Ira jadi tidak boleh harus jadi kita mungkin sebaiknya tidak boleh longgar longgar juga tidak nyaman terlalu ngepress juga tidak nyaman akhirnya harus betul-betul dicoba dulu nyaman baru itu akan kita pakai jadi memang harus cukup kita harus konsultasi dulu ke dokter gitu dok iya lebih baik itu jadi asal beli sendiri jadi lebih dikasih tahu sama dokter pemilihan tadi yang tadi kan ada yang soft ada yang hard ada yang urusannya dengan dokter Yoyos kan iya jadi jangan asal langsung beli dikonsultasikan dulu ke dokternya baik sepertinya alhamdulillah sudah terjawab semua pertanyaannya ya mungkin jika ada yang sama saya rasa bisa diambil jawabannya mungkin sedikit kesimpulan dari saya bahwa nyeri lutut atau kita kenal dalam bahasa medisnya osteoartritis adalah nyeri sendikronis ya terutama pagi hari rasa bengkak dan biasanya fleksibilitasnya juga menurun ya ini juga bukan hanya lututnya bukan hanya tulangnya juga terjadi juga oleh jaringan lunak di sekitarnya bukan hanya lutut ya terutama pada persendian biasanya memang terbanyak pada wanita ya yang penting disini lagi tadi kuncinya adalah jangan terlalu berat badannya jangan terlalu tinggi ya jadi kita cek lagi BMI kita yaitu dengan cara berat badan dibagi tinggi badan per meter square ya yang angka normalnya adalah 18,5 sampai 25 ya itu yang normalnya mari kita sama-sama cek BMI kita ya kemudian juga tentu kalau misalnya memang sudah pencegahannya yang tadi dokter Yowes juga sudah katakan tentu dari dalam kandungan ya nutrisinya dicukupi jika tidak ya terus latihan latihannya juga bebannya jangan yang berat-berat di low impact ya kemudian bisa latihan di air bisa meremas apa sih balon atau kos kaki yang sudah dibasahin seperti itu atau gak main play doh ya kemudian juga itu tujuannya tentu untuk memperkuat otot-ototnya baik mungkin itu saja dari saya semoga bisa bermanfaat bagi kita semua terima kasih atas partisipasinya juga kami disini dari alumni FKU 484 memohon maaf karena mungkin tadi Youtube-nya ada sedikit gangguan ya nanti insya Allah akan diperbaiki lagi nanti kita bisa share di Youtube akhirul kata saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya para dokter para teman sejawat para profesor juga andaitu orang lainnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh mungkin dari kita bisa mau foto bareng dulu gimana Pak Nitya Kak Yul Dokter Rizal saya bikin screenshot mungkin boleh menyalakan HP-nya menyalakan videonya siap ya sebentar ada beberapa kali mungkin sekali lagi sebentar sekali lagi ya oke ini terakhir sekali lagi oke Nohon udah selesai Nohon Kang Rizal Kang Yoyos Kang Baban Yulia semuanya teman-teman semua terima kasih semoga semoga makin sukses acara kedepannya Youtubenya lancar juga amin mohon maaf mari lembatin ya kalau ada kesalah kesalahkan sama-sama terima kasih banyak terima kasih untuk yang hadir Waalaikumsalam Assalamualaikum terima kasih tidak bisa masuk